Intro Ragam model pendekatan pembangunan pertanian telah mewarnai sejarah pertanian Indonesia Hampir setiap pergantian masa pemerintahan umumnya diikuti munculnya ide dan konsep baru pembangunan pertanian Model Bimas, Corporate Farming, dan Sistem Agribisnis Sebagian petani tidak punya pengetahuan serta wawasan yang memadai untuk memahami permasalahan mereka Memikirkan pemecahannya atau memilih pemecahan masalah yang paling tepat untuk mencapai tujuan mereka Namun, di tengah-tengah musim kemarau yang panjang, hal tersebut bisa diatasi bersama penyuluh pertanian Salah satunya di Desa Cikalong, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasik Malaya Yang berhasil panen pada musim kemarau berkat pendampingan oleh para penyuluh pertanian Satuah yang membahakan dari kami sebagai jajaran di Tasik Malaya Yaitu pada saat ini adalah masuk musim kemarau Dengan kondisi tanah sudah meletak-letak Dan Alhamdulillah dengan berkat para penyuluh pertanian ini mempercepat program tanah Sehingga panen pun dilakukan lebih cepat Dan Alhamdulillah bisa terselamatkan dengan hasil yang cukup optimal Dan ini mudah-mudahan dapat dilakukan pula di daerah-daerah lain Sehingga harapkan kita bahwa dengan musim kemarau ini gagal amanian di minimalisasi Sehingga dapat tercapai sehingga harapan kita bersama Bercapakan terima kasih para penyuluh pertanian semua jajaran Dinas Pertanyaan pembantang Pertahan Pertanyo Tsi Lamaya Terima kasih fel jabon Yang telah memberikan pembinaan pada para kelompok tani yang ada di guanan Pertanyaan Tsi Malaya Khususnya yaitu kelompok Mekar Sari 3 yang dapat panen pada hari ini Sukses kelompok Mekar Sari 3 mudah-mudahan Menjadikan contoh tetap bagi pertanian yang lainnya Arah pembangunan ke depan menuju pada industrialisasi di bidang pertanian melalui pengembangan agribisnis yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Tetapi juga ketangguhan dan kemampuan petani dalam mengelola sumber daya alam secara rasional dan efisien Berpengetahuan, terampil, cakap dalam membaca peluang pasar dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dunia khususnya perubahan dalam pembangunan pertanian